Halo semuanya, hari ini aku bakal cerita dan sharing ke kalian tentang pengalaman aku Gimana sih ceritanya kok bisa menjadi mahasiswa di National University of Singapore selama 1 bulan Nah itu kan kesempatan yang langka banget, apalagi ini di universitas yang terkenal gitu di Asia Tenggara So hope you guys enjoy, langsung aja kita mulai videonya sekarang Sebelumnya, aku bakal cerita dulu tentang hal-hal konyol yang pernah aku lakukan Saat pertama kali aku menginjakkan kaki di Singapur dan di National University of Singapore ini Jadi teman-teman, memang aku ke Singapur itu sendirian, bener-bener sendirian, berangkat sendiri Terus kemudian untungnya waktu di bandara sih dijemput sama dosen yang ada di Singapur ini, supervisor aku Terus kemudian akhirnya aku diantarkan ke apartemen Nah hari pertama aku harus masuk ke kampus, itu aku dijemput dari apartemen terus kemudian dibarengin ke NUS-nya Nah naik bis kan karena aku tidak tinggal di asrama NUS karena waktu itu asamanya penuh dan aku gak bisa masuk Terus kemudian akhirnya aku dapet tempat di apartemen yang kalau ke kampus harus naik bis sekali sih naik bisnya Yaudah jadi niatnya aku dijemput sama supervisor aku pagi-pagi itu karena mau nunjukin jalan Dan bus apa, nomor berapa yang harus dinaikin Udah kan tuh oke hari pertama itu mulus banget aku Tau lah tempat-tempatnya Hari kedua teman-teman Jadi hari kedua tuh udah aku dilepas, aku disuruh naik sendiri busnya Dan untungnya aku ingat, nomor berapa Cuman aku lupa aku harus turun di halte yang mana ketika di NUS itu Karena waktu itu turun di kampus yang deket RS-nya NUS dan aku tuh bingung halte yang nomor 1 atau halte yang nomor 2 Akhirnya aku turun di halte yang nomor 2 padahal aku harusnya turun di halte yang nomor 1 Terus aku nyasar teman-teman, aku tuh berangkat jam 9 waktu Singapur Terus kemudian baru masuk di lab ketemu labnya itu sekitar jam setengah 11 waktu Singapur Jadi kayak sejam gitu loh, sejam sendiri aku nyari tempatnya dan itu bener-bener pusing Apa ya, karena kan pertama kali ya Jadi kalau ke tempat aku, karena tempat lab aku tuh ada di belakang gedung kedokteran Dan itu bisa lewat di belakang rumah sakit Tapi aku tuh lupa jalurnya Terus kemudian aku mau searchingan, aku mau nge WA supervisor aku Tapi aku gak punya SIM card Singapur, jadi aku belum punya nomor Akhirnya aku bingung lah nyari wifi Aku gak punya ID kampus buat masuk ke wifi-nya Akhirnya aku memanfaatkan wifi gratis yang nyambung Terus kemudian aku juga nanya orang-orang Karena staff-staff kebersihannya banyak orang Malay atau orang Melayu Jadi bisa ngobrol dalam bahasa Indonesia Tapi tetep aja gak ketemu Karena aku juga gak tau gedung aku itu nomor berapa Nah ini catatan banget sih buat teman-teman Jadi kalau misalnya pertama kali datang ke negara orang Ke kampus orang Tolong dicatat tempat lab kalian ada di gedung berapa, nomor berapa, supervisor-nya siapa Jadi supaya kalau misalnya tersesai itu gampang Gitu ya teman-teman Terus kemudian yang kedua pas disana aku tuh dapet apa aja sih Jadi waktu di National University of Singapore itu aku dapet living cost buat sebulan itu Aku waktu itu dapetnya 1000 dolar buat makan sebulan Terus buat jajan juga, buat jalan-jalan itu cukup banget buat naik MRT Untuk MRT-nya waktu itu aku juga dikasih dipinggimin kartu gitu sama supervisor aku Terus juga dipinggimin lab card buat masuk ke lab karena di labnya itu harus nge-tap gitu Terus kemudian aku juga dapet fasilitas lab yang Ampun ya itu surga banget sih labnya Aku gak tau kenapa Suka banget sama atmosfer yang ada di National University of Singapore Labnya itu kayak bikin betah kita nge-lab gitu Kalian mau analisis apa? Tinggal, yaudah tinggal analisis aja Karena disitu semuanya lengkap banget Terus kemudian juga Di National University of Singapore ini ya teman-teman Teman-temannya itu kayak satu lab gitu Ada lima profesor Dan profesor aku tuh Satu profesor itu punya anak bimbing sekitar 15-20an gitu Dan mereka ada meeting tiap minggu Kita melihat protest masing-masing Pokoknya selu banget lah Dan aku pernah ada di posisi itu kayak bersyukur banget gitu Ya ampun ternyata aku yang selama ini cuma melihat National University of Singapore di Twitter Ataupun cuma mendengar berita-beritanya Sekarang aku bisa merasakan jadi mahasiswanya walaupun cuma sebulan Terus kemudian Sebenernya apa sih programnya? Dari tadi aku tuh ngobrol ya Dari tadi ngobrol tentang kekonyolan aku Dapetnya yang seperti itu Terus kemudian Sebenernya apa programnya aku ikuti di National University of Singapore ini? Jadi teman-teman Aku tuh di National University of Singapore ini itu Dapet kesempatan untuk magang lab Jadi supervisornya aku yang di National University of Singapore Atau NUS ini aja kali ya Biar nggak berlibat Yang di NUS ini itu punya kerjasama sama promotor aku yang ada di Indonesia Kita sama-sama pendidikan Horshukrab Kita kerjasama tentang pendidikan kita masing-masing Kita doing research together gitu lah istilahnya Jadi ya aku diberikan kesempatan untuk Nge-lab di National University of NUS gitu lah ya Di NUS ini selama sebulan Terus kemudian di NUS juga aku dapet apartemen teman-teman Jadi apartemennya itu memang bukan apartemen anak NUS sih Jadi itu ada satu rumah Terus ada tiga orang Jadi dua orang temen aku ini anak business school Dimana gitu aku lupa tempatnya Tapi bukan di NUS Tapi mereka baik-baik Satunya orang Singapura sendiri Satunya orang Cina Tapi tinggalnya di LA Aku merasa bahwa Apa ya Kok bisa aku gitu loh Kok bisa aku dapet kesempatan seperti ini Aku alhamdulillah banget Entah kenapa ya Doa dari orang tua aku Teman-teman aku Akhirnya aku punya kesempatan untuk kesana Dan menurut aku dulu Hal itu adalah hal yang mustahil gitu loh teman-teman Karena aku juga Orangnya pas-pasan Terus kemudian Dapet kesempatan itu mikir dari mana Tapi ternyata Tuhan memberikan kesempatan yang bagus Untuk aku lakukan Seperti itu sih Nah jadi gitu Jadi program ini adalah program Dari profesor ke profesor gitu ya Dari promotor aku ke promotor yang ada di NUS Untuk magang gitu Jadi untuk anak PMDS itu sendiri Juga banyak yang melakukan hal seperti aku Untuk exchange dari Exchange ke tempat atau magang Di tempat unif lain Yang durasinya sebulan, dua bulan gitu Jadi gitu teman-teman Cerita aku Dari promotor yang punya kerjasama di luar negeri Ini manfaatkan sebaik-baiknya Supaya kalian juga bisa merasakan Atau punya experience Ya kuliah di luar negeri Merasakan bener-bener lab yang world class university gitu Oke segitu dulu video aku hari ini Semoga menginspirasi teman-teman Untuk jangan menyerah Dan jangan underestimate dengan diri sendiri Karena akan ada kesempatan yang bagus Entah itu datang dari penjuru manapun Tenang aja, tunggu dan tetap berusaha Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Supaya aku lebih semangat lagi Buat videonya Dan supaya kalian tidak ketinggalan Mengcipta cerita aku Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye